DENTISTRY MEDICAL TEAM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat mempersembahkan Yuk tunda ke dokter gigi Virus Corona jenis SARS-CoV-2 telah menyebar di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia Dengan kecepatan penyebaran yang tinggi, virus ini telah menginfeksi 9.771 orang di Indonesia dan mengakibatkan 784 orang meninggal dunia berdasarkan covid19.go.id pada tanggal 29 April 2020 Virus ini menular melalui droplet yang terdapat pada saluran pernafasan termasuk air liur dari mulut Banyak tenaga medis termasuk dokter gigi yang telah gugur dalam perjuangan melawan keganasan virus ini Dokter gigi termasuk dalam profesi yang beresiko tinggi tertular covid19 Untuk mencegah bertambahnya korban yang berguguran Maka diperlukan upaya pemutusan mata rantai persebaran virus Corona Lalu bagaimana caranya? Tunda dulu rencana berobat ke dokter gigi terutama Pasien dengan perawatan yang bisa ditunda Seperti kontrol, perawatan estetik, dan pencabutan gigi yang tidak sakit Pasien yang sedang mengalami demam, batuk, dan peluh yang tidak disebabkan oleh sakit gigi Pasien sehabis berpergian ke daerah pandemi dalam kurun waktu 24 hari Pasien yang berkontak dengan ODP, PDP, dan positif Corona Namun, terdapat beberapa kriteria yang boleh ke dokter gigi Yaitu nyeri yang tidak tertahan, gusi yang bengkak dan berpotensi mengganggu jalan nafas Pendarahan yang tidak terkontrol, trauma pada gigi dan tulang wajah yang berpotensi mengganggu jalan nafas Apabila datang ke klinik atau dokter gigi Maka harus memenuhi persyaratan yakni Pembatasan fisik antar pasien dan dokter saat di ruang tunggu maupun memasuki ruang praktek dokter dan selalu menggunakan masker Tenaga kesehatan bukanlah garda terdepan dalam melawan Corona Tetapi masyarakatlah yang merupakan garda terdepan itu Dengan mengikuti anjuran dari para ahli, kita telah turut membantu para tenaga kesehatan dalam memperangi virus Corona Dentistry Medical Team mengucapkan terima kasih dan tetap di rumah aja Terima kasih telah menonton!